ya Bismillahirrahmanirrahim Halo guys ketemu lagi bersama saya Citama TV lalu-lalu setelah sekian lama nge-upload akhirnya saya niat untuk bikin video lagi dan di depan saya ini sudah ada motor CB 150R yang V3 tahun 2018 yang warna merah Dove yang SE ya dan saya akan review salah satu part ini sebenarnya saya mau review keseluruhan dari motor ini dari bodi mesin dan part-part yang nempel tapi untuk video kali ini saya khususkan untuk review velg dulu bro untuk mesin dan lain-lain nanti ya di lain video nanti sekalian test ya jadi ini motor depan saya ini memakai velg dari Rapido yang Palang 6 ini pada tahu velg Rapido ya Nah itu sayangannya RGB ya enggak sayangannya sih ya sama tapi cuma kalau Rapido itu lebih katanya katanya lebih bakoh daripada RCB ya tetapi ini velgnya yang diaplikasikan ke motor CB 150R ini adalah velg punya supra GDR ya Bro sama-sama Honda tapi ini pakai velg punya supra GDR apakah PNP kalau dipakai ke CB 150R tentu tidak jadi dia ukurannya lebih kecil yaitu depan ukuran 160 belakang juga 160 jadi 160 rata dan juga pakai ban ukuran 90 per 80 semua makan tadi depan belakang itu 180 ya Bro seperti itu velgnya punya Rapido motor supra GDR yang Palang 6 ya depan Palang 6 belakang juga Palang 6 jadi enggak PNP ke CB Bro itu ada beberapa awah namanya part-part yang harus di custom lagi ya kita lebih dekat ya ini untuk velg depan velg depan yang harus diganti itu nih PC raketok nih ini ada bos bosan kayak ganjil gitu ini bos bosan sebelah kanan kiri harus diganti semua yang kiri tuh terus untuk bracket cakram eh bracket cakram bracket kaliber ini punya bawaan ini bawaan ini bawaan pelaknya pelaknya jadi ada tulisannya cemco tuh tuh tapi seharusnya ini di custom lagi biar bisa apa kali bernya terpasang sempurna soalnya apa nih ini tuh piringannya kayak enggak kecokot semua Bro jadi cuma dikit jadi harus custom apa custom bracket kaliber lagi biar bisa mengirim dengan sempurna untuk ban-ban depan pakai Corsa R46 ukuran 90 per 80 tuh kayak gini ini tampilan depan kayak gini Bro terus tentu untuk velg depan yang dirubah hanya bos bosan dan pakai piringan punya supra GTR seperti itu Bro tuh untuk untuk asroda asrodanya masih pakai punya bawaan USB ya tampilannya seperti ini kalau depan seperti itu ya Bro untuk velg belakang velg belakang juga sama ukuran 160 pakai ban 90 per 80 juga untuk perubahannya apa aja kita lihat seperti ini nih untuk piringan piringan masih pakai punya CB ya ini bisa karena sama bawa tempat terus bracket kaliber juga sama masih pakai punya CB untuk napgir si napgir ini masih pakai punya UCB juga jadi yang dirubah untuk pelak belakang hanya custom bos bosan lagi Bro nih biar buat nganjel pelaknya karena ukuran pelaknya lebih kecil jadi otomatis harus diganjel ya seperti itu sih ya aku suwi Rangonten mengis-mengkis soalnya pas posol jadi yang inilah ngorong nah untuk tampilannya seperti ini pelaknya tuh jadi buat kalian pecinta simpel minimalis banyak CB ini boleh dicoba pakai pelak rapido yang balang 6 untuk supra GTR ya seperti itu jadi bendera pasaran bendera RCB HP ya jadi untuk harga-harga pelak rapido buat GTR ini depan belakang Rp1.700.000 ya Bro itu baru dapet apa namanya baru dapet pelak aja jadi kalau pelak depan belakang Rp1.700.000 beli di toko-toko modifikasi terus kalau piringan piringan depan tuh beli sendiri mempunyai ori GTR harganya saya lupa ntar di cek sendiri terus kalau custom nih temenku custom di customnya di Joni Motor Ring Road Selatan ini sepokoknya bocai Masuddin itu kalau total biaya customnya sekitaran Rp200.000an sampai Rp300.000an ya Bro untuk ban Corsa R46 waduh singgol untuk ban Corsa R46 tuh sekitar Rp300.000an satu biji jadi di sebelah sana dah downernya tuh Mas Bagas Halo Mas Bagas ya Mas kenapa milih rapido daripada RCB Mas jadi band bedanya Mas ya seperti itu kalau buat kekuatan Mas lebih kuat rapido nya daripada RCB nah jadi kalau milih kuatnya lebih kuat rapido daripada RCB ya guys tapi kalau entengnya tetap enteng RCB kalau enteng tetap enteng RCB tapi kalau kuatnya lebih kuat rapido ya jadi kurang lebih seperti itu ya kalau buat tampilan sih oke ya bro ini baliknya jadi lebih kecil fotonya jadi lebih simpel minimalis lagi pokoknya racing look tuh tuh yang belakang kalau dari Android ini mantep banget nah itu motor saya ini motor bagus ya jadi kurang lebih seperti ini guys reviewnya CC imah kameraku bumbu nah itu tuh yang yang punya lagi nginggok-nginggok motornya jadi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah atau atau yang mau kepo-kepo silahkan cek Instagram saya Rehan FHD atau tanya langsung ke Masnya Instagram ya Mas Bagas ya Tuh tuh disitu Instagramnya ya jadi cukup sekian video dari saya untuk full review motor ini di lain waktu ya nanti habis video ini terus video review motor ini Oke dari mesin dan yang lain-lain emosinya pokok wis jos bandar banget terima kasih telah menonton video ini kalau ada kritik buatan saran silahkan komen ya Bro terima kasih bye 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 dadah dadah dadah